Intro Pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantatega mendistribusikan bantuan logistik untuk para korban terdampak banjir di empat kecamatan di daerah setempat. Pada Rabu 30 November 2022 kemarin. Keberangkatan puluhan armada pengangkut bantuan logistik untuk korban terdampak banjir di empat kecamatan di Kabupaten Kapuas dilepas oleh Sekretaris Daerah Kapuas Sebtedi. Didampingi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas Panahatan Sinaga dan Kepala Dinas Sosial Ian Marto di halaman kantor Bupati Kapuas. Ada pun bantuan logistik yang didistribusikan berupa beras sebanyak 60 ton, mie instan, minyak goreng, gula, kopi, teh, susu kental manis, dan kecap. Bantuan tersebut akan dibagikan kepada sebanyak 6.000 lebih kepala keluarga yang terdampak banjir di 30 desa yang tersebar di kecamatan Mantangai, Timpah, Kapuas Tengah, dan kecamatan Pasak, Talawang. Sekretaris Daerah Kapuas Sebtedi berharap bantuan logistik yang bersumber dari anggaran APBD Kapuas tersebut bisa meringankan beban warga yang terdampak banjir di empat kecamatan tersebut. Dan harapan kami bantuan yang bisa meringankan masyarakat kita yang terdampak banjir di empat kecamatan, maksud. Dan kami juga sudah membantu juga kesehatan maupun dari catatan sipil, nanti akan memertakan mungkin ada masyarakat yang hilang KTP-nya atau perawatan lainnya, sehingga kami bisa membantu dan meringankan warga masyarakat yang terdampak banjir. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kapuas Panahatan Sinaga menambahkan, bencana banjir yang terjadi sejak 6 November 2022 tersebut tidak menyebabkan adanya korban jiwa. Kemudian, berdasarkan hasil pengecekan pihaknya di lapangan, sementara ini tidak ada warga yang mengalami sakit akibat bencana banjir tersebut. Berkait dengan warga kita yang terdampak bencana, kita sudah lakukan pendataan, kita sudah menisir seluruh kegesah untuk mengecek kesehatan warga, dan kita bersyukur sampai saat ini tidak ada warga yang korban atau sampai sakit karena bencana ini. Nah, berkait bantuan ini kita harapkan dua hari ke depan, sudah harus sejak hari ini, dua hari ke depan harus sudah sampai kepada warga yang terdampak. Dari Kabupaten Kapuas, Kalipata Tengah, Irfan Syah melaporkan.